Hai, Bistabibai! Kembali, aku Kenia. Dan ada beberapa video lain yang cantem acara film show Cityfest sama Projek, eh Projek. Sekarang kita lagi tunggu di depan kampung ini. Kita mau lihat, setelah kita nih ke Gista, dia bakal... Pulang ya! Hai, Gistabibar semuanya! Selain, aku salah satu maksudnya. Perwakilan dari Gistabibar. Aku Geja. Dan sekarang aku bersama beberapa kumpulan di Bistabibar. Soalnya semuanya, kita lagi pinggul di... Bawang, Bawang, Bawang. Jadi ini tempatnya... Cityfest Projek ini. Jadi ntar itu kayak Gista ada maklal talkshow aja ini juga. Dan tadi kita udah ketemu sama Gista untuk Bawang. Dan sekarang tuh kita lagi menemukan talkshow yang lain. Jadi udah banyak banget teman-teman Gikor. Yang asik tadi, yang asik. Terus, aku bagi... Dan... Jadi salah satunya... Ini juga ada. 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 Ada yang kimar, Ini juga yang UMD O, Ini juga yang sousemone... Terti angkir gue punya butik setahun. Oh dari popor itu akhirnya bisa butik sending? Tapi... Mungkin pada saat itu... Untuk anak kuliahan yang dengan modal sedikit begitu ya. Gue sih moonsh Bawang. 안먹 . Bucernya juga ditepah Boek dong engkir. Gue sewa setalunya juga washal. Cuman gue gak berlangsung lama, karena temen partner gue juga dia bilang mau serius untuk cari kerja yang lain Jadi dididaknya, dan gue juga mulai masuk ke dalam tertentu Lalu yaudah, akhirnya, dan gue juga masuk dulu-dulu loh, jadi oke kita stop deh, gak bapak Masih harus belajar juga, masih harus kuliah, apa bisa aku nyanyi ya, terus bahas Dari aduh, aku dewasa pendidikan nomor satu sih Untuk pendidikan nomor satu ya, dari semuanya para ciri pendidikan nomor satu, itu namanya coming from a public figure law, misalnya pendidikan nomor satu Pendidikan nomor satu Nah ada gak sih, pengalaman unik nih, pengalaman unik pas lagi merindu bisnis yang baru ini nih Pengalaman yang unik apa ya, paling gue tuh sebenernya susah banget ketemu sama partner gue sendiri Yang dimana kakak gue sendiri adalah kakak gue Oh iya, sama kakak gue juga sih Karena dia juga kerja, dia kerja di, bener-bener, oil company gitu yang Oh itu berarti yang bener-bener harus keluar kota sana sini ya Gak keluar kota sih, cuma jam kerjanya tuh 9 to 5, and then gue syuting yang seminggu tiga kali, waktunya jamnya gak bisa diprediksikan Itu susah gitu tuh? Gue kata gue ya susah tuh orangnya tuh Apa kakaknya? Itu dia kakak gue yang kakaknya Oh itu dia kakaknya, tumpu tangan dulu dong untuk kakaknya Sama nih, kurut Aku urus Gak banget ya Oke deh, Mbak Wih, ini tadi kan sempet ngobrol-ngobrol gue ini tentang teknologi nih Apa sih yang lagi dikerjain? Nah iya, jadi sebenernya thank you buat TriVet dan juga Ajani Aku tuh ke fans nih sama Ajani udah lama Jadi tiba-tiba dia ngeluarin satu produk pas aku liat satu brand Karena dia waktu itu ikut di bazar kita, low profile banget Gak tau kalo ternyata artis gitu ya Iya, sama banget sih, berarti pas aku interview Gista Langsung dikasih nomornya Dia ngomong-nomornya Wah nomornya Biasa ngobrol aja nih Jadi sangat low profile Mudah-mudahan mati di presidenya Itu seperti itu Jadi waktu itu dia beli-beli dia itu gajar Oh, ini kan Gista Putih punya satu brand gitu Nah terus saya salah satu customer-nya beli empat waktu itu langsung Oh langsung tuh Emang banyaknya Gista nih Beli empat Oh, bisa mau beli lagi nih karena Gista nih Iya, tapi gak ada ukurannya yang pas Semuanya karena cilan Jadi kalo pake bajunya Gista, aku saiz celana XL Itu gilis night banget ya Ternyata ukuran badan ini dia ternyata Apa yang terfession-fession-fession-an Betul-betul-betul Cuma waktu aku liat desain, ya pasaran gitu loh Jadi bener-bener sepertinya memang didesain dari hati, gayanya ya Betul-betul, memang sudah dari hati kayak lagu gitu ya Ya, dua-dua matis Karena orangnya sangat low profile Jadi kalo saya liat, kayaknya belum banyak yang kenal brandnya Cuma brandnya ini Nah, terus akhirnya kebetulan banget Karena memang Cityfest itu di tahun 2018 kita memang akan mengembangkan bisnisnya ke era digital Karena sekarang ini kan kita liat semua sudah serba digital Nah, kita juga pengen menjadi satu platform gitu kan Untuk para pemain industri kreatif Itu yang sudah mulai bermain di bidang digital gitu Jadi kayak sekarang orang industri-industri kreatif yang sekarang ini berjualan lagi Jadi sama customer juga kasihan Nah, karena banyak on-shop-on-shop ini juga yang gak bener fake gitu ya Banyak penempa juga yang teguk dulu Tapi banyak juga ternyata yang memang mereka bener gitu kan Jadi secara bisnisnya Akhirnya orang mungkin mau percaya satu on-shop itu susah gitu Nah, gunanya si aplikasi ini kita bikin Karena ini sudah di kurasi Dan kalo mau melihat produknya secara offline Kita ada buzzer-nya Oh, ada online dan offline ya? Offline-nya Iya, ada online dan offline juga Jadi customer itu kan lebih yakin dengan brand-brand yang kita feature di situ Brand-brand lokal yang belum memiliki retail show gitu kan Yang hanya bisnis melalui online Kita akan ganti mereka untuk lebih mengembangkan awareness-nya dari para customer ini Itu bisa di download-nya di mana tuh? Di Google Store Play Store Play Store Nah, nanti mungkin ada co-foundernya Nah, jadi kebetulan kita sekarang Sampai jumpa di N.V Wuuuuh Luar biasa sekali Jadi, sudah ada dua orang yang bertanggung jawab Untuk menangani si device mobile apps ini ya Dan para pengunjung dari si device luar biasa sekali ini Ini Mbak Yana juga sudah menjelaskan juga Udah ngomong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong Untuk anda pengguna Play Store jangan lupa untuk di-download Dan digunakan Selalu ya kamu punya si device mobile apps Karena tentunya akan menggunakan kita juga untuk para kreatif Untuk untuk konten kreatif Untuk untuk menangani si device Dan kita harus berguna menggunakan produk-produk Indonesia Baiklah sekali kita berhenti menangani si device Dan Kami mengucapkan lagi Terima kasih banyak Mbak Yana juga terima kasih banyak Mbak Yana Terima kasih banyak Mbak Yana juga Terima kasih banyak Bukan temen-temen nanyain Jika ini gak bisa dendam Jika ini gak bisa dendam Terima kasih Terima kasih udah dateng ke kemampilan Ajani Ini dia jauh-jauh dari Diam-diam mak Terima kasih banyak